Selamat pagi Mas Bunggung Halo pagi Pak Jorod Hari ini kita praktek olah nafas Untuk meningkatkan nitrit oksid Mungkin singkat dulu aja Apa sih gunanya nitrit oksid? Iya oke Jadi begini sebelum mulai Ada kalimat menarik dari Ibu Sherly Yang mengatakan kayak yoga Ini sebenarnya kayak penjelasan Pak Jorod dulu Mengenai Mbak Wim Hof kan Ketika kita ketemu sama guru matematika Mau dia itunya apa, gamanya apa segala macam Ilmu matematika yang kita pelajari Sebenarnya Wim Hof juga bukan ilmu modern Dia juga mengakui bahwa dia belajar olah nafas Dan memiliki kemiripan yang sangat mirip sekali Dengan salah satu teknik olah nafas Dari tradisi lain Dan buat kita yang biasa aja Gak ada masalah Itu sudah menjadi penelitian sain Diteliti oleh warna ilmuwan, profesor Berbagai informasi besar gitu kan Di uji coba berkali-kali Di ini segala macam Dan akhirnya menjadi bentuk yang rasional Ini kan sama kayak akupunktur kan Jadi kalau kita meyakini akupunktur Dan berubah dengan akupunktur Lalu ditarik mundur 3000 tahun yang lalu gitu kan Ya harus belajar agama tau dulu Gak bisa enggak Karena emang dasarnya muncul dari situ Dasarnya muncul dari situ Tapi kan sekarang Karena sudah melewati sekian banyak pengujian di universitas Sudah melewati sekian banyak percobaan Bahkan sampai menggunakan radioisotok Maka itu sudah menjadi bentuk yang rasional Sehingga ustadz, kiai, pendeta gitu kan Pastur semua boleh belajar itu Dan tidak menghakimi sebagai sesuatu yang Sifat tradisi agama gitu kan Sudah melewati perjalanan panjang rasionalitas Nah demikian juga dengan haming Jadi sederhananya Tuhan yang mengkuasa itu Allah SWT itu telah memberikan karunia verbal Kalimat Pada manusia yang berupa Konsonan dan vokal Ada konsonan, ada vokal A, I, U, E, O Kalau ada ejaan kita gitu kan Kalau ada ejaan yang lain Pasti beda lagi Karena di setiap tradisi agama dan muda itu Pasti ada konsep Konsonan dan vokal Karena verbal, kalimat Nah Lalu orang-orang Itu kan melalui Wahyu Mungkin pada masa itu Atau inspirasi atau apa Lalu muncullah sebuah teknik Yang pada saat itu Tentu kita enggak tahu itu manfaatnya apa Lalu seiring perkembangan perjalanan Lalu pengtahan mulai maju Barat mulai lengkap dengan semua dasar Dan ininya mempelajari timur Diteliti ada konsonan yang menggunakan huruf M Memang disebutlah humming Begitu yang Seperti bergumam Diteliti apa yang naik, apa yang turun Kenapa orang-orang jam dulu pada latihan seperti ini Nah ditemukanlah satu konsonan itu Karena konsonan kan banyak Karena ada penelitian konsonan yang huruf M Ada penelitian konsonan huruf S Ada penelitian konsonan yang huruf lain lagi Jadi itu diteliti Jadi enggak cuma humming Ada yang S Seperti desis Seperti itu Kayak Nah kayak kita inin orang nih Jangan ribut Nah seperti itu Itu kan konsonan juga Nanti kalau kita latihan seperti itu Nanti wah kayak ular ya Jadi repot lagi nanti kan Jadi intinya Ketika seorang itu bergumam humming Terjadi sesuatu di bagian nasal cavity Nasal cavity itu bagian dalam hidung di atas sini Dia bergetar Jadi sesuatu yang humming itu bergetar Nah efek dari getaran inilah Kemudian dia memproduksi Molekul nitric oxide Dari nasal cavity hidung ini Nah itulah dasarnya kenapa Bernapas terbaik adalah hidung-hidung Jadi tarik hidung Buang hidung Tarik hidung Buang hidung Itu dia akan meningkatkan Produksi nitric oxide lebih banyak Dari nasal cavity ini Lalu dia akan turun Masuk ke paru-paru Dan dia bersifat fasodilatasi Melebarkan bulu darah Walaupun tidak bergumam Ya walaupun tidak bergumam Ini juga menaikkan kan ya Ya walaupun tidak bergumam Ini saya share sedikit ya Nah ini kelihatannya Oke Jadi disini kelihatan bahwa Seiring perjalanan usia Yang aging menua Ini produksi nitric oxide Makin lama makin turun Makinnya makin turun Makin sedikit Nah efeknya apa Ini kelihatan disini Yang paling bawah Ya kan Dengan ada nitric oxide ini Terjadi proses Fasodilatasi istilahnya Atau pelebaran bulu darah Maka ini otomatis Mereka yang asma gitu kan Mereka yang mengalami penyempitan Pada bulu darah Sangat bermanfaat sekali Kenapa? Karena kaku Makin tua itu makin kaku Nah karena kaku Maka kita perlu Molekul nitric oxide Ya tentu saja bisa didapat dari makanan Bisa didapat dari sumber-sumber lain Tapi rupanya ada cara paling mudah Didapat lewat olah nafas Begitu Ya kan Ketika didapat pakai olah nafas Kita punya solusi mudah Dan murah sekali Untuk melebarkan Pembulu darah Untuk membuat Pembulu darah kita menjadi lebih Rileks Dengan cara bergumam Jika nafas hidung-hidung Itu produksi nitric oxide-nya meningkat Hanya dua kali lipatnya saja Ini paling sekitar Dua sampai Dua setengah kali lipat lah Kalau produksi hidung-hidung Ini saya Add page-in ya Kemudian saya Masukin Gambar Ini ada di youtube saya sih Ini saya hanya Ambil saja sedikit Ya ini nafas hidung-hidung Nah ini yang Inhalasi Exhalasi nafas hidung-hidung Ya nafas hidung-hidung Berarti nafas hidung-hidung itu sama potensial sekali Untuk melakukan peningkatan Produksi nitric oxide Tapi kemudian Penelitian juga Menemukan cara lain Ini ada di youtube saya juga semuanya Ketika seseorang itu Melakukan humming atau bergumam Maka produksi nitric oxide itu Meningkat sampai 15 sampai 20 kali lipat Meningkat 15 sampai 20 kali lipat Ya dapat 2 sampai 3 kali lipat aja Sudah oke-oke aja sih Ya kan hidung-hidung itu nafas terbaik memang Tapi ketika ditingkatkan dengan humming Maka meningkat produksi nitric oxide menjadi 20 kali lipat Ya kan luar biasa tinggi kan Nah sekarang pertanyaannya Berapa sih detik Dari humming ini Yang efektif Efektif Frekuensinya Kalau diukur pakai Alat ukur Ya ini 120 Saya gedein aja Kelihatan Ya 120 Hertz Itu adalah yang paling besar Produksi ini sampai 1043 Dibandingkan yang 200 Juga yang dibandingkan yang 400 Jadi 120 itu produksi yang Paling besar Hummingnya Jadi getaran dengan frekuensi 120 Hertz itu paling besar 120 Hertz itu kalau kita ukur pakai Alat ukur audio Itu memang gelombang rendah Jadi suara itu Bukan Hmm Begitu kan suara keras ya Bukan suara keras Tapi suaranya rendah sekali Hmm Maka disebutnya bergumam Ya kan Hmm Maka sebutnya bergumam Jadi gelombang rendah 120 Hertz aja Ini kalau di kelas saya itu Saya sarankan mereka install Software audio Equalizer Ya software untuk Mendeteksi Suara kita Berapa Hertz Kemudian dicoba bergumam Sampai dia dapat Antara 120 Sampai 200 lah Karena kalau tepat sekali Kan tentu saja Susah sekali kan Tapi sekali dia tahu Oh bunyinya begini Itu selamanya akan hafal Dan ingat Nah itu gampang sekali Tinggal pakai software Install saja untuk Audio Equalizer gitu Untuk mendapatkan frekuensi Dari suara kita Tapi pastikan ruangannya Sunyi senyap ya Karena kalau ada motor lewat Atau orang tahu bulat lewat Ya keganggu nanti Softwarenya Tapi kalau lingkungannya bagus 120 Hertz itu kurang lebih ya Pelan aja Hmm Bukan besar Bukan suara Hmm Hmm gitu Kayak orang teriak gitu Bukan Tapi itu selawanya Hmm Kedengeran hanya telinga sendiri Dan nanti kan terasa ada getarannya disitu Nah kemudian detiknya berapa Jadi detiknya kalau lihat disini Ini saya Ya detiknya itu kurang lebih diantara Tarikannya Kalau tarikannya Dari 2 sampai 2 setengah Kalau tarikan Kalau pas buang napasnya itu Antara 4 sampai 8 saja Maksimal 10 Jadi antara 4 sampai 10 saja Ya jadi kalau kita pengen Pakai Hummingnya itu Dia 4 detik Maksimal 10 detik Oh jadi bisa 2, 4, 2, 8 Bisa 2, 4 Bisa 2, 8 Tarik napasnya bebas Bisa 2, 4, 2, 8 Bisa 3, 6 Bisa 4, 8 Bisa 5, 10 Bisa 2, 10 Bisa 2, 6 Tercerah Bukannya dari 4 sampai 10 detik Itu adalah Maksimum dia Di Youtube saya ada Maksimum dia Produksi Setelah di atas 10 detik Produksi akan berkurang drastis Dan kembali normal Oh Bukan hanya 2, 10 ya 5, 10 4, 4, 8 Boleh Karena yang dihitung Humming adalah Inaksalasinya Oke Ini aksalasinya Yang Buang napasnya Ya buang napasnya Yang 1 banding 2 Lebih bagus 1 banding 2 Lebih bagus Boleh pakai 55 juga boleh 55 pakai Humming juga boleh Tinggal mana yang senyamannya Karena humming itu hanya Menghitung dari Buang napasnya saja Tidak menghitung dari Detik napasnya Jadi buang napasnya Start dari 4 sampai 10 Itu adalah range Dimana produksi Dia meningkat Dengan titik tengahnya Antara 5 sampai 6 Titik tengahnya Jadi 5 sampai 6 Itu titik puncaknya Nah setelah itu Menurun produksinya Menurun Nah manfaatnya Bisa sekali Kalau kita tanya Nitrik oksan Manfaatnya disini Luar biasa Ini molekul Ya kayak superfood lah Kayak superfood Superfood itu juga Punya efek Kalau dari segi ritmenya Pas 2, 4 Atau 5, 5 Kan frekvensinya Tidak berubah Berarti fungsi-fungsi Dari frekvensi Sama Cuma ini ada penambahan Nitrik oksid Berarti ya mas ya Ya betul Jadi pada humming itu Dia yang diperhatikan Adalah Buang napasnya Nyebut huruf M Secara perlan-lan Buang napas Oke Jadi dari 4 detik Sampai 10 detik Sampai dengan 10 detik Titik tengahnya Dari 4 sampai 6 Ya silahkan aja Sesuai dengan kemampuan saja Seperti itu Oke Ya Ini solusi paling Gampang sekali Nah kemudian Tadi benefitnya jelas Ya ini Ya cukup Sekalilah Ya udah pernah dijelaskan Yang penting ini teknis Dasarnya ini Oke Nah sekarang Bergumamnya itu Lidahnya kan lurus Mengambang Mengambang Tidak nempel Tidak nempel ke langit-langit Perlu Perlu kayak terasa Atau memang jadi terasa bergetar Di daerah situ Ya memang akan bergetar Jadi gerahamnya Tidak nempel juga Giginya gak nempel juga Giginya gak nempel Lidahnya ngambang Bukannya hidung Sekitar mulut lidah depan ini Kayak ada getar sedikit Ya jadi Kalau yang Dari beberapa rujukan Jurnalnya sih Itu dia Giginya tidak nempel Giginya tidak bersentuhan Lidahnya ngambang Ya karena Dan itu dijaga Ya dijaga getarannya Dan kalau misalnya Kita agak ngantuk nih Misalnya katakanlah 15 menit Lakukan Di menit ke 10 Ngantuk Tapi bener gitu tekniknya Nanti di menit ke sebelah Begitu Setur Lidahnya nempel Terut kaget Oke oke Berapa kali kalahnya begitu Itu dia yang saya mau nanyain Kok kayak Terper Iya karena dia Ada getaran disitu Tapi bener ya Tapi Tapi memang gini Pak Jarot Ini memang agak Agak sedikit ini Harus Terliti Karena warna Suara laki-laki Perempuan itu kan Berbeda ya Jadi kalau Kayak laki-laki Kan cenderung nge-bass Isilahnya Cenderung nge-bass Karena cenderung nge-bass Maka ketika Berhaming Itu memang Bisa menciptakan Resonansi Yang besar sekali Akibat dari Suara kecil Eh ini apa namanya basnya tapi kalau perempuan ada yang cempreng ada yang suara yang cempreng jadi kalau haming itu dia mungkin hanya dapat manfaat tidak begitu besar sih tapi tetap ada manfaatnya kalau ini ada yang tanya harus latihan lah dia ada yang tanya kalau ngorok itu haming bukan beda, kalau ngorok itu dia kalau di dalam teknik peranai emang namanya ujai ngorok itu jadi suara yang keluar dari tenggorokan kalau haming itu suara keluarnya bukan dari tenggorokan tapi dari nasalkaviti nasalkaviti itu bagian hidung yang di sebelah atas itu rungga hidung atas beda, kalau ngorokan dari tenggorokan itu kayak ujai seperti itu jadi itu dia sound of the ocean suara lautan yang kalau misalnya waktu saya dibonceng Pak Jarot di mobilnya gitu kan, terus saya demonstrasikan suara yang keluar dari tenggorokan itu ya itu tapi kalau haming keluarnya bukan dari tenggorokan tapi dia getarannya dari nasalkaviti hidung bagian atas jadi bukan karena ngorok begitu ngorok itu kan dia mulutnya kebuka haming itu kan mulutnya nutup gak bisa kita haming mulutnya terbuka coba aja tes silahkan ngomong-ngomong haming gitu kan mulutnya kebuka gak mungkin kebentuk hamingnya itu ya kan, pasti harus tutup mulut ya kan, ini pasti harus tutup mulut jadi tidak mungkin terbuka jadi karakterisnya gak akan sama dengan ngorok sementara ngorok itu pasti kebuka mulutnya ya kan posisi posisi olah nafasnya mau duduk, tidur, bersilah boleh aja ya gak ada masalah sih gak ada masalah bebas nah yang penting itunya ya oke terus ada penanyaan agak panjang sementara nih hamingnya udah jelas ya buangnya 2-4 nah tergantung kalau mau water breading berarti 5-5 atau 8-8 kalau mau whiskey breading mulai dari mulai dari 4-4 5-5 6-6 7-8 8-8 9-9 10-10 gitu karena maksimumnya 10 mau water breading mau whiskey breading ya 5-2-4 3-6 4-8 5-10 itu pelajarannya di tempat yang beda gunanya masing-masing apa water breading whiskey breading tapi sekarang di humingnya dulu ya teman-teman ya saya tanya nih gak ada hubungannya tapi gak apa-apa ini ditanyakan panjang lebar pas konggung nafas ritme ini yang ada gelombangnya diterapkan pada siapa atau nafas ritme di tempat siapa saya pernah baca ritme nafas anak remaja lansia berbeda dimiliki juga wanita pria berbeda Asia Eropa Afrika berbeda orang retaran rendah dan tinggi berbeda orang yang sama saja bisa berbeda keadaan gelombangnya misalnya habis olahraga atau habis tidur saya gak tahu dimana gelombangnya atau frekuensinya sebenarnya mungkin mungkin yang dimaksud itu adalah laju pernafasan jadi yang dimaksud laju pernafasan karena memang nafas ritme didasarkan pada laju pernafasan laju pernafasan itu berarti berapa kali manusia bernafas dalam semenit dan itu kan ceritung frekuensinya jadi nafas semenit normal itu antara 9 sampai 20 kali rata-rata disepakati sekitar 12 sampai 15 kali jadi itu rata-rata orang sehat normal bernafas tapi profesional atlet dia bisa lebih lebih rendah dari itu bisa lebih pendek berlapannya lebih panjang lebih panjang dari itu jadi kalau lebih panjang berarti angkanya mengecil ya laju pernafasan misalnya dia 10 kali per penit orang normal 15 kali berarti 10 kali itu pasti lebih baik dibandingkan 15 kali karena makin cepat orang bernafas berarti dia kan makin hiperventilasi makin ngosong-ngosong maka laju pernafasan makin tinggi jadi mungkin yang dimaksud pertanyaan itu laju pernafasan tentu saja laju pernafasan berbeda anak-anak misalnya dari mulai bayi bayi kan laju pernafasan cepat karena dia ada sesuatu yang harus dilakukan di dalam untuk regenerasi sel blablabla segala macam maka alamnya jantungnya akan berduk-berduk lebih tinggi sebenarnya orang normal ketika mencapai titik keseimbangan pertama maka mulai melambat mulai melambat melambat seiring dengan fungsi dari simpatik-parasimpatiknya mulai stabil karena nafas kita itu kan detak jantung lah gampangnya begitu ya itu kan dipengaruhi oleh simpatik-parasimpatik jadi fungsi ketika parasimpatik naik menurunkan simpatik naik menaikkan kenapa? beda-beda karena dan yang beda-beda itu kan belum tentu bagus misalnya orang yang takut karena sering ketakutan maka lajunya diberbeda tapi untuk terapinya kan sebenarnya kan sama dong ya kan sebenarnya kan dikembalikan ke normalnya itu kan sama kayak pertanyaannya orang diabetes sama orang normal kan gula darahnya beda ya pasti beda ya justru itu kan kita punya kesepakatan untuk membuat normal karena orang itu nafasnya nggak normal makanya yang disebut normal adalah kesepakatan makanya kesepakatannya mengambil apa kalau misalnya orang-orang ketogenik orang-orang yang carnivore diet tentu kesepakatan gula darahnya nggak sama dengan pemahaman umum kan begitu berarti dia harus selalu berada dalam kesepakatan itu ya sama nafas orang yang sehat yang di apa namanya diamini oleh seluruh dunia adalah berada antara 9-20 kali atau rata-rata 12-15 kali per menit itu yang dihati-hati dengan sehat kalau profesional atlet gimana mas itu segmentasinya kecil maka tidak masuk di dalam itu karena segmentasinya kecil ya berarti kalau kita pengen sesuai dengan angkanya seorang atlet ya harus jadi atlet dulu kan begitu baru nanti nafasnya itu ngikutin makanya kayak detak jantung orang normal saja kan sekian bagi profesional atlet 45-50 itu normal wah saya 45-50 Pak Jarot berarti saya normal dong kita ditanya aktivitasnya bapak gak sepedaan bapak gak pernah senam bapak gak pernah ini segala berarti itu gak normal kan aktivitasnya berbeda nah sama juga gitu jadi laju penapasan pasti lain antara anak-anak dewasa remaja atlet kemudian ras itulah kenapa di dalam jurnal saya pernah bikin beberapa video itu ketika kita melihat sebuah jurnal lalu hasilnya sesuatu X misalnya hasilnya begini entah ini nurunkan cancer lah atau apa maka kita harus cek demografinya juga demografi itu berarti profil subjek yang dijadikan penelitiannya itu seperti apa kita cocok kan dengan subjek itu misalnya ternyata penelitian untuk cancer adalah subjeknya adalah orang Eropa subjeknya semua ras orang Eropa nah kita kemudian niru terus hasilnya berbeda oh kok saya niru jurnal ini masa gue kok gak cocok ya nah iya disebutkan rasnya adalah ras Eropa loh Bapak ini kan rasnya Asia nah ini gak bisa kemudian dia tinggal dimana kemudian dia merokok atau tidak usia dia berapa segala makanya di jurnal itu jelas itulah dasarnya kenapa jurnal itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan testimoni tapi gak ada masalah kita di komunitas tentu berbasis testimoni sambil pelan-pelan naik ke uji lab uji lab uji lab menjadi sebuah statistik jadi kalau kita punya statistik makanya sudah statistik ini yang menjadi dasar pegangan sama kayak ketofastosis juga untuk membuktikan bahwa lemak profil lemak seperti LDL kolesterol dan sebagainya naik ketika seorang melakukan water fasting mereka tidak melakukan percobaan ilmiah mereka meminta member-member dari orang-orang yang sudah senior di situ untuk sama-sama menjalani water fasting lalu sama-sama mengukur di laboratoriumnya masing-masing jadi gak ada yang modalin tuh masing-masing cuman mengukur membuktikan bahwa itu ada videonya dirilis waktu awal-awal dulu membuktikan bahwa ini nya naik kolesterolnya naik pada saat dia tidak makan apapun dia water fasting harusnya kan secara logika mesinnya turun karena asumsinya adalah kolesterol datang dari makanan kan begitu pas itu membuktikannya begitu lalu dibantah enggak ini 10 orang melakukan percobaan diukur semua naik padahal kita gak minum gak makan apa-apa cuman minum aja nah kira-kira begitu sama jadi lihat demografinya kalau demografinya cocok berarti itu bisa jadi sama dengan kita dengan efek yang sama gitu oke mas kalau tadi kan dikatakan atau diajarkan ya namanya humming ini humming ini adalah nyebut huruf M ya huruf M nah bukan yang lain ya nah ini ada pertanyaan gimana kalau misalnya melantunkan lagu tapi bergumam apa juga naikin nitrik oksid iya naikin makanya penyanyi itu sehat orang-orang nyanyi makanya tadi saya bilang di semua tradisi agama dan buddha itu ada contoh ya contoh waktu itu saya pernah ngisi di salah satu pesantren ketika membahas humming ini mereka bilang begini ya karena mungkin belum tahu pak ini kok kayak mirip-mirip sebelah ya kayak tadi kan kayak yoga gitu kan saya bilang enggak ini ada karunia bahwa verbal atau kalimat itu kan diberikan tidak hanya pada orang India Bapak juga dikasih saya bilang loh buktinya apa loh itu Al-Baqarah ayat 1 itu bunyinya adalah Alif Lamim yang harus dibaca panjang Alif Lam Mim itu panjang kan emang juga kemudian kalau Jum'atan sholat Jum'at kemudian Imamnya itu setelah selesai baca Fatihah Walabdolin kemudian Makmumnya Pajang itu bumam juga tanpa disadari dan ada ayat-ayat yang memang huruf M-nya itu banyak ada surat yang huruf M-nya itu banyak jadi sudah dikaruniai sama jadi baik itu dia mau sebut kita sebagai nyanyi representasinya nyanyi representasinya mengaji representasinya kitab suci itu kan kalimat yang sama vokal yang sama enggak berubah dari itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya kan sama aja jadi diberkati untuk semua lah untuk semua tradisi agama dan budaya tinggal ada yang memang sangat melekat sekali pada apa namanya sebuah budaya sebuah tradisi sebuah agama ada yang memang sudah diteliti oleh sain perjalanan panjang sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang rasional logis tinggal kita lihat dari situ pandang apa saja cuma yang tertinggi tadi yang ditengah huruf M ya mas ya huruf M karena kita pembahasannya humming kalau huruf S manfaatnya lain lagi jadi untuk nitrik oksid adalah bergumam pakai huruf M ya betul tutup tarik hidung buang hidung oke soal penanya nitrik oksid tadi sudah dibahas ya nanti kalau datangnya terlambat dengar rekamannya nah yang pakai humming ini harus 15 menit atau 20 menit mau 1 jam itu konsisten 2-4 terus atau boleh kayak yang progresif dari 2-2 2-4 terus pindah 2-6 pindah 2-8 boleh boleh memang waktu itu penelitiannya adalah penelitian itu kan mengambil subjek sampling orang-orang yang memang dilatih sama gurunya nah gurunya ngajarnya begitu yaudah mereka tiru kemudian dicatak tapi di jurnal yang lain ada juga durasi yang berbeda di jurnal yang lain ada juga durasi yang berbeda jadi memang saya kumpulkan banyak sehingga berkesimpulan ini bukan sesuatu patokan yang harus begitu maka pendekatannya silakan saja mau pakai water breathing dari mulai 44, 66, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10 mana yang paling kuat berarti ada 7 jenis ritme untuk menggunakan water breathing kalau pakai whisky breathing berarti mulai dari 24, 36, 48, 5, 10 cuma 4 pilihannya karena 1 banding 2 rasionya kan jadi kalau water breathing ada 4 jenis ritme 24, 36, 48, 5, 10 kemudian kalau water breathing mulai dari 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10 lebih banyak pilihannya seperti itu tadi mas katakan kalau mau tertinggi atau nitrik oksidnya 120 sampai 150 db ya 120 sampai 200 hertz bukan db oh ini ada nanya saya humming kok cuma 60 db ya berarti ya kurang kurang getarannya atau mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan di dalam rongga hidungnya di dalam mulutnya begitu biasanya kalau misalnya gerahamnya bersentuhan suaranya lebih meninggi maka gerahamnya tidak bersentuhan giginya giginya terbuka dikit ya ya giginya terbuka dikit gak nempel gitu gak nempel begini giginya agak terbuka sedikit lidahnya ngambang makanya kalau lidahnya ngambang gigi tidak ter nempel kayak terbuka dikit coba boleh bilang M huruf M tapi pelan nanti kan kayak kayak rasa ada bergetar pelan ya betul itu kayak karena ya karena kita bilang tapi pelan nanti apalagi lo tutup mata bisa ngerasain sekitar mulut depan sini sama lidahnya tuh memang bergetar pelan sekali ya oke seperti itu ya sama kayak di merupati putih gak pakai huruf M tapi pakai huruf S merupati putih konsonan S maka mendesis dia seperti itu kayak mendesis itu manfaatnya lain lagi untuk kekuatan ya ada sesuatu yang ditimbulkan batu-batu pecah ya begitu jadi emang hebat dikaruniai konsonan itu kan macam-macam ya ya kalau kita udah baca jurnalnya banyak sih kita gak memandang bahwa ini adalah tradisi anu gitu ini penelitian kan ya kayak akupunktur aja kan ya udah jadi ustad yang ahli banyak ya kan pendeta yang ahli banyak ah mereka singgung-singgung itu masalah tau gak ada ini semua udah ilmiah semua Wim Hof juga udah ilmiah semua nah kita kurang bahan aja sih jadi ribut sendiri kadang-kadang ini buat orang yang sibuk kan kadang-kadang waktunya untuk duduk diam itu gak banyak ya boleh gak sambil jalan kaki ya agak susah sih karena jalan kaki itu rata-rata ritmenya itu dua-dua atau tiga-tiga ya rata-rata ya kalau dibikin dua boleh aja tapi dia jadi jadi agak aneh nanti gerakan kakinya tapi gak apa-apa sih coba aja saya sih belum pernah nyobain kalau di kelas saya itu ritmen jalan kaki itu pakai ritmen dua-dua atau ritmen tiga-tiga sebanyak konstan jadi satu-dua tarik satu-dua buang satu-dua tarik satu-dua buang atau satu-dua tiga tarik satu-dua tiga buang langkahnya maksudnya langkahnya saya sih kalau saya sering sekali nyoba tapi ya 4-6 ya satu-dua tiga-empat tarik lalu 6 buang tapi ya gak pakai booming gak apa-apa bisa dicoba itu kan sebenarnya melibatkan banyak selik koordinasi otak itu biasanya untuk awal agak menyulitkan karena kita harus fokus pada jalan lalu ngatur detik lalu hamil itu otaknya tapi kalau itu sudah bisa dilakukan itu canggih sih bagus sih ada pandangan lain begini sebenarnya kan ya tubuh ini ada autonomic nervous system denyut jantung dan nafasnya ngikutin kegiatan nah kalau kita lagi lari cepat butuh energi butuh oksigen di seluruh tubuh maka jantung akan bernafas lebih cepat dan tentunya nafasnya juga lebih cepat nah kalau ketika tubuh ini lagi jalan cepat butuh nafas yang cepat kita pelan-pelan bisa malah kacau juga gitu ya kan kebutuhan sebenarnya nanti adu-aduan aja aduan hormonal aja aduan hormonal gitu kan makanya kayak pelari maraton itu kan memang disarankan hidung-hidung kan gak boleh hidung mulut atau gak boleh mulut-mulut hanya pada jeda tertentu dia pakai baru mulut-mulut setelah itu dia harus hidung-hidung lagi makanya ada rekor pelari maraton 40 kilo dia di lakban mulutnya udah tua ada tuh di beritanya tuh ada tua udah tua dia di lakban mulutnya jadi dia lari maraton hanya pakai hidung-hidung saja dan itu dia testimoni bahwa dia gak merasa begitu lelah dia merasa badannya tetap fit gitu nah itu seperti itu karena kan sifatnya kan fase dilatasi pelebar pembuluh darah nah sekarang yang nyembitin pembuluh darah siapa serap simpatik kan adrenalin kan nah jadi ketika orang jalan berarti fisiknya dipakai ototnya dipakai raganya dipakai maka otomatis terjadi kenaikan serap simpatik maka otomatis adrenalin keluar melimpah ketika adrenalin keluar melimpah mereka menyempatkan pembuluh darah kan begitu sementara ketika dia napasnya hidung-hidung nitrioxidnya juga ikut melimpah kan jadi diadu kan disini kan nah ketika diadu pasti akan terjadi persentase kemenangan pada salah satunya kan begitu aja kalau kemenangan pada nitrioxidnya tinggi ya otomatis pembuluh darahnya akan dipaksa untuk melebar walaupun ada adrenalin disitu kan logikanya begitu ya sama aja kayak orang stres kan orang stres kan berarti kortisolnya melimpah kenapa dia gak bisa tidur ya karena kortisol melimpah menekan hormon melatonin karena melatonin sama kortisol itu kan dia kayak timbangan maka orang stres melatoninnya orang stres itu kortisolnya diproduksi tinggi akibat dari aktivitas dia tingginya kortisol menekan melatonin sehingga tidak bisa untuk naik jadi dia sudah tidur ini sama adu-adu hormonal aja pertanyaan masih soal ada yang nanya kalau mau tahu cara ngukurnya bagaimana cara ngukur frekuensi hertz pakai alat apa atau aplikasi apa ya jadi kalau di napas ritme itu dulu itu kan ketika saya mengkonversi di atas kertas selaju pernapasan menjadi frekuensi itu kenapa ada rumusnya lalu pertanyaan berikutnya adalah di atas kertas memang sudah bisa kita buktikan rumusnya lalu gimana cara kita mengetahui dengan benar ya sama aja kayak gimana cara kita mengetahui ada listrik atau enggak pada sebuah kabel sementara listrik gak kelihatan ya berarti kita harus pakai alat kita harus pakai voltmeter gitu kan begitu pakai voltmeter ditempel aja disitu begitu ada arus jarumnya bergerak ya kita gak usah pegang kabelnya untuk membuktikan ada atau tidak berarti sudah percaya bahwa disitu ada listriknya sama juga ketika seorang itu lagi tarik buang tarik buang tarik buang tahu hertznya dari mana ya dipasangin alat di badannya namanya alat ukur HRV atau heart rate variability ketika dipasang alat ukur alat maka alat ini akan memancarkan bluetooth bluetooth itu lalu kemudian kita install di aplikasi baik di handphone maupun di laptop nanti dibaca nanti kelihatan dimonitor berapa frekuensinya jadi kalau ritme 55 frekuensi 0,1 hertz ya harus benar di grafiknya makanya lihat di youtube saya banyak sekali saya demonstrasikan ritme-ritme ini berapa frekuensinya ini kelihatan angkanya betul tidak alatnya berapa mahal mas harga alatnya kalau sesuai dengan standar jurnal makanya saya bagi di youtube saya itu ada beberapa alat yang memang patokannya jurnal betulan dan alat yang diperbandingkan dengan jurnal dan alat yang diperbandingkan dengan yang alat diperbandingkan dengan jurnal jadi yang level satunya itu alat yang 100% diperbandingkan dengan EKG itu polar H10 itu sekitar 1,8 sampai 2 juta 200an itu alatnya kalau yang lebih murah ya kita harus cari alat kecil yang diperbandingkan dengan polar nah itu ada juga ada alat-alat kecil yang diperbandingkan dengan polar seperti KITO kemudian Wahoo ada Cosmo macam-macam itu harganya range-nya antara 500 sampai 750 setengahnya ada yang sampai 1 juta 250an tergantung dari mereknya aja harus beli software-nya lagi atau kalau yang kayak setanjang yang saya teliti sih saya nggak beli software-nya saya warnanya gratis namanya Elite HRV oke jadi HRV lalu nanti software-nya udah bisa diinstall ya kayak kita beli tiba-tiba lalu ya software-nya tinggal download aja ya betul hariannya nih HRV singkatan apa HRV itu hard rate variability itu udah pelajarannya panjang sih kalau pagina dijelasin bisa kelar jam 11 siang tinggal lihat aja di Youtube saya nanti saya ditanya setelah saya ikut-ikut camp nanti di camp dijelasin lebih oh ikut camp ya nanti kalau di camp lebih jelas nanti karena kita demonstrasikan langsung di demo kan bapak di ukur nanti pak nah nanti diukur langsung maju jadi siapa maju ke depan bapak maju duluan diukur ya ada karena kan ketika kita belajar sesuatu yang dalam tanda kutip goib seperti listrik listrik itu kan goib elektromagnetik goib frekuensi itu goib goib itu pengertian gak bisa dilihat oleh indera telanjang kita gitu kan mata telanjang kita maka dalam proses mendapatkan keyakinan itu pertama adalah seorang itu sifatnya ainul yakin melihat dengan panca indera mendengar dengan panca indera yakin gak wah ini gak bisa dilihat nih gimana cara saya bisa yakin maka masuk level kedua dari keyakinan yang disebut dengan ilmu liakin yakin dengan ilmu berarti dengan akalnya kalau dengan akalnya berarti kita pakai voltmeter pakai avometer pakai lotukur air V pakai alat ukur gelombang ya kan ya handphone aja kalau misalnya ini ditarik mundur seribu tahun lalu disembah-sembah karena dia bisa ada gambar ada suara dengan benda sekecil ini nah itu baru tahap itulah ketika kita bisa kita dapatkan maka masuk pada keyakinan level tiga ini hakul yakin yakin yang betul-betul sedalam-dalamnya hati bahwa betul saya meyakini bahwa yang goib seperti frekuensi seperti listrik itu ada hanya pancah indresnya nggak mampu maka saya harus pakai alat kami kan juga begitu untuk membuktikannya bagaimana yang pertama frekuensinya benar yang kedua adalah harus diuji dengan uji hormonal kan betul nitrik oksidenya itu terbukti naik sama glutathione juga betul nanti naik nah tapi saya nggak tahu caranya ya makin dari itu pakai ilmu pakai ilmu kita pelajari dari jurnal ada jurnal-jurnal begini bener nggak cuma tarik buang tarik buang tahan bisa bersihin kanker bisa nurunin inflamasi ya Wim Hof itu ya kita nggak tahu tapi dengan jurnal-jurnal itu yang sering kita muncul ini sudah diteliti kayak gini memang bukan kita yang terlibat di dalam penelitian itu tapi orang-orang di luar sana 20 orang disuntik bakteri E. coli yang mestinya ada efek dia diare demam gitu kan kemudian jadi tidak sama sekali dan itu efeknya sama berarti kan 20 orang itu bertesimoni tapi diwakil oleh ilmuwan lalu dipublikasikan dalam bentuk jurnal kita memang tidak terlibat di dalam testimoni itu karena kita bukan pelaku tapi dengan melihat itu kan kita teryakinkan teryakinkan nah bisa nih ya kan kita coba nih kenapa itu ada penelitiannya nah kira-kira begitu itu fase sebut dengan ilmu liakin begitu kita teryakinkan baru hak kul yakin ketika menjalani sendiri wah bener nih Pak Jarot saya udah lakuin Wim Hof dari webnya Pak Jarot hilang nih sakit kepala hilang nih gitu ya berarti itu udah hak kul yakin walaupun tidak perlu dituliskan di jurnalnya jadi testimoni begitu jadi teman-teman saya 2009 diabet HbA1C nya 11,5 ya jadi gulanya tuh 400-500 sembuh dengan makan sehat dokter Tansutian tapi 2017 saya kambuh lagi dan 2018-19 ya HbA1C nya hampir 10 lagi 98 koma lalu saya belajar olah nafas ya kombinasi makan sehat sama olah nafas ya olah nafas yang semua kita ajarkan ini gitu ya karena itu satu kesatuan yang satu memperbagi hormonal satu nurin gulanya satu keseimbangan batinnya udah diet kalau batinnya gak tenang ya gulanya naik tapi singkat cerita aja ya 6 bulan kemudian saya udah bisa lepas obat ya lepas obat masih kadang-kadang minum setahun kemudian lepas obat lepas insulin jadi olah nafas diabetes yang mana ya kombinasi beberapa ritme ya nanti kita akan bahas khusus hal itu nah sekarang mas gugung kalau habis praktek masih bisa lagi ada ya masih boleh gak ada masalah kalau gitu saya stop rekamannya dulu 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 selamat menikmati